Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah metode penelitian ekonomi syariah kualitatif di IIN Pekalongan Pada pertemuan pekan ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan analisis data di mana fokus kita pada pertemuan ini adalah analisis data yang menggunakan jenis deskriptif verifikatif Namun sebelumnya seperti biasa kami tidak lupa untuk selalu mengajak kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk selalu meningkatkan keimanan sehingga hikmahnya kita bisa merasa lebih imun Allahumma amin Baik rekan-rekan mahasiswa ada tiga pokok bahasan atau sub-pokok bahasan yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini Yang pertama adalah coding yang kita sambung dengan verbatim Kemudian yang kedua adalah analisis domain Dan yang ketiga adalah analisis taksonomi Baik kita mulai dari yang pertama yaitu coding Apa yang disebut dengan coding Jadi coding itu adalah upaya peneliti untuk menemukan data yang paling inti dengan cara memberikan atribut tertentu Jadi dari seluruh data yang kita peroleh dari lapangan dari berbagai teknik pengumpulan data Maka setelah melalui proses reduksi atau pemilahan dan pemfokusan Kemudian kita mencari lagi data yang paling inti Atau yang kita jadikan sebagai keywordsnya Nah keywords itu atau kata-kata kunci itu atau hal-hal yang sifatnya menonjol itu Yang itu sangat relevan dengan tema yang sedang kita bahas Atau tema yang menjadi fokus penelitian kita Atau rumusan masalah penelitian kita Itu kemudian kita berikan atribut tertentu Jadi memberikan atribut ini sama saja dengan memberikan kode-kode tertentu Nah kode ini nanti bentuknya bisa beragam Itu hal yang sifatnya teknis Tetapi yang jelas dalam proses coding atau pemberian kode ini Adalah upaya dari peneliti untuk mencari inti sari Dari data yang sudah ditemukan Data yang paling menonjol Nah data-data inti tersebut kemudian kita beri atribut Kita beri kode Sehingga dengan kode-kode yang kita berikan Terhadap serangkaian data-data penting tadi Nanti memudahkan kita untuk membuat kategorisasi Membuat pola atau pattern Kemudian juga sebagai salah satu bahan untuk membuat sintesa Atau bahkan dalam tahapan tertentu Bisa menjadi bagian dari proses untuk menyusun konsep Bahkan juga suatu teori Nah data tersebut dapat berupa kalimat, gambar, dokumen, video, dan sebagainya Seperti halnya yang sudah kita pelajari dalam proses pengumpulan data dari lapangan Nah ini sebagai contoh ya Kita menggunakan langsung pendekatan Ini dari salah satu riset yang kita laksanakan beberapa waktu yang lalu Terkait dengan praktek ekonomi masyarakat muslim di Nusantara Nah salah satu yang kita kaji dalam penelitian itu adalah Mengapa para pemilik sawah atau pemilik lahan Pemilik lahan itu menggarapkan lahannya atau sawahnya kepada orang lain Nah ini yang kemudian dalam tabel ini yang kita sebut dengan verbatim Ini yang kita sebut dengan verbatim Walaupun ada juga yang menyebut bahwasannya Kalimat tidak langsung yang kita redaksi ulangkan dari kalimat langsung Ini adalah transkrip jawaban kalimat langsung Kemudian ini nanti ada kalimat tidak langsung Itu juga disebut dengan verbatim Oke itu satu hal yang tidak terlalu prinsipil Tapi yang jelas peneliti itu harus membuat verbatim dan juga membuat kode atau pemberian kode Nah kemudian pada bagian berikutnya Atau pada kolom berikutnya adalah pemadatan fakta Ini nanti yang juga menjadi salah satu upaya bagi peneliti Untuk lebih mengenali data secara lebih efisien dan lebih tepat Terhadap pertanyaan ini kemudian Ada 4 jawaban yang kita ambil ya Mengapa menggarapkan sawahnya kepada orang lain Yang pertama ini menjawab daripada sawah saya nganggur Mending saya garapkan kepada orang lain Itu jawaban dari narasumber pertama Kemudian ada juga yang kedua ini ya Saya garapkan kelepaino karena sudah terpercaya Dan sudah bertahun-tahun Kemudian yang ketiga ini ya Untuk bantu saudara emas yang belum punya pekerjaan Kemudian yang keempat ini ya Ini motifnya agak sosial ya Keputuhan masyarakat terhadap beraskan tinggi Maka saya garapkan saja ke orang yang bisa menggarap sawah atau padi Nah ini adalah transkrip jawaban dari narasumber Yang kemudian kita ketik apa adanya Walaupun memang ini sudah kita pilah ya Sudah kita reduksi Tetapi ketika kita melakukan transkrip ya Apa adanya diketik dulu Karena ketika kita proses mengetik itu Terkadang belum begitu sigap untuk memilahkan Mana yang relevan dan mana yang tidak Jadi transkrip apa adanya semuanya diketik Kemudian baru kita reduksi Nah kemudian ini kolom berikutnya adalah verbatimnya Jadi kalimat tidak langsung Walaupun tabel ini semuanya juga bisa dikatakan sebagai verbatim ya Jadi dari narasumber yang pertama ini Menggarapkan sawah daripada lahannya itu menjadi lahan nganggur Ya itu intinya Kemudian yang ini karena ada orang yang bisa dipercaya Kemudian yang ketiga adalah Karena membantu saudara yang sedang kesulitan ekonomi Dan yang keempat adalah Karena memenuhi kebutuhan pasar terhadap beras Oke itu adalah verbatimnya Kalimat tidak langsung yang redaksinya sudah kita susun Menjadi sebuah kalimat tulisan ya Kalau yang transkrip jawaban ini kan bahasanya bahasa lisan Ada pun yang verbatim ini adalah bahasa tulisan yang sudah kita sesuaikan Nah kemudian kolom yang berikutnya ini adalah pemberian kode Nah kode ini bisa menggunakan berbagai cara Mulai dari yang sederhana sampai nanti yang sudah agak komplit ya Ini kita sampaikan dulu yang sederhana Misalnya ini karena pertanyaannya adalah urutan nomor 4 Maka jawaban-jawaban dari narasumber yang terkait dengan pertanyaan nomor 4 ini Kita beri kepala angka 4 semua Ya ini 4 semua Kemudian untuk N nya Ini dari narasumber 1, narasumber 2, narasumber 3, dan seterusnya Nah untuk lebih memeras lagi inti sari dari jawaban para narasumber atau sumber data kita Maka kemudian kita padatkan Ini kata kuncinya Ya secara substansinya ini peneliti tidak boleh memberikan interpretasi tidak boleh memberikan tambahan apapun Jadi dia hanya mencari inti sari-nya saja Inti sari-nya apa? Satu, sawah tidak menganggur dan agar tetap produktif Kemudian dia menggarapkan sawahnya karena ada yang bisa dipercaya Dia menggarapkan sawahnya karena untuk membantu ekonomi saudara Kemudian ada juga karena untuk memenuhi kebutuhan pasar Nah ini adalah contoh ketika kita menyusun verbatim dari proses pemberian kode terhadap data-data pokok Data-data inti yang kita peroleh dari lapangan Nah kemudian yang berikutnya saudara Kalau tadi coding yang kita contohkan adalah coding dari aspek teknisnya Tapi kita juga bisa mengembangkan coding itu pada aspek substansinya Tapi ini akan lebih gampang kalau kita sudah membuat kode dari aspek teknisnya Kalau mau langsung substansinya bisa nggak? Ya bisa saja Akan tapi pengalaman kita selama ini kita akan bertahap dulu dari coding teknis Kemudian baru masuk ke coding yang substantif Maksudnya apa? Baik sekarang kita lihat ya Ini dengan contoh yang lain Apa yang dipertimbangkan oleh Bapak Ibu para pedagang di pasar tradisional Saat menentukan harga jual barang dagangan Ya semoga rekan-rekan masiswa masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya Ketika kita menggunakan contoh tentang pedagang di pasar tradisional Khususnya ketika mereka menentukan harga jual barang ya dari dagangan mereka Nah narasumber yang pertama ini sudah kita ubah menjadi verbatim ya Jadi kalimat atau dalam bahasa tulisan Langsung kita potong ke sana Mencari keuntungan dan mempertahankan pelanggan Yang ini mencari keuntungan ekonomi Kemudian yang berikutnya mencari uang Sekaligus mengamalkan ajaran agama Bahkan ada yang saat itu kemudian dalil ya Saya ini jual beli itu karena Apatis atau asyari rezeki fit tijaroh Wah dalil ya Sembilan dari sepuluh rezeki itu dari tijaroh atau jual beli Kemudian yang keempat mencari uang Dan membantu kebutuhan masyarakat Ada pun yang kelima adalah untuk mencari keuntungan materi Oke ini adalah verbatimnya Kemudian bagaimana codingnya? Nah kalau saudara perhatikan Coding ya Teknis yang ada di kolom ini Itu hampir sama dengan coding yang tadi sudah kita Sampaikan pada layar sebelumnya 2N1, 2N2 dan seterusnya Kemudian ini adalah pemadatan faktanya Pemadatan fakta sekali lagi Ini adalah bahasa atau kata kunci Yang substansinya tidak boleh diubah Mencari keuntungan itu karena apa? Untuk mencari keuntungan ekonomi Mempertahankan pelanggan itu networking Kemudian ini hanya mencari keuntungan ekonomi Kemudian yang kalau yang ketiga Mencari uang sekaligus mengamalkan ajaran agama Berarti disini Dia mempertimbangkan harga jual Maaf, yang dia pertimbangkan saat menentukan harga jual Itu karena ada faktor ekonomi dan faktor agama Kemudian yang ini ekonomi dan kepentingan publik Dan seterusnya Nah dari 5 jawaban yang kita perlu Dari 5 narasumber ini Kemudian kita beri kode secara substansinya Nah pemberian kode ini Ini sangat membutuhkan keterampilan Penguasaan teori Walaupun teori hanya sebagai pijakan Kemudian penguasaan konsep dan seterusnya Jadi peneliti harus lincah Peneliti harus kreatif Ketika dia nanti akan membuat kode-kode secara Substansinya Atau kode dari aspek substansinya Maksudnya apa? Nah coba saudara perhatikan Kalau kita pilih menjadi 2 kategori yang berbeda Maka disini ada 2 kelompok Kelompok pertama adalah Para pedagang yang hanya mencari keuntungan ekonomi Kita tidak berbicara mengenai salah atau benar ya Ini hanya persoalan kategorisasi Jadi kategori pertama adalah Yang hanya mencari keuntungan ekonomi Mencari profit luru duit Nah itu kategori pertama Sedangkan kategori kedua Itu adalah mereka Yang juga mempertimbangkan unsur-unsur Di luar kepentingan ekonomi Misalnya apa? Ini ada networking Ini ada agama Ini ada kepentingan publik Maka disini Misalnya kita membuat 2 jenis kode Kode yang pertama Yang kita akhiri dengan huruf A Seperti ini Itu adalah yang mempertimbangkan aspek non-ekonomi Selain pertimbangan ekonomi Ketika menentukan harga jual Sementara yang huruf B Itu adalah yang hanya sekedar mencari keuntungan ekonomi Jadi sekali lagi Dalam pemberian kode Substantif ini Ini memerlukan keterampilan Kelincahan penguasaan konsep dari seorang peneliti Jadi kemampuan dia untuk Sangat sensitif terhadap pemadatan fakta tadi itu menjadi sangat penting Dan itu nanti juga dibutuhkan ketika Seorang peneliti mulai melakukan analisis domain Demikian dekatan mahasiswa terkait dengan coding dan verbatim Untuk video kita yang pertama Terkait dengan analisis data Riset kualitatif untuk deskriptif verifikatif Nanti akan kita lanjutkan pada video yang berikutnya Terima kasih Selamat berjumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!